Halo Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumlah lagi bersama channel saya Master Golden Pada kesempatan kali ini saya membawa Anda Salah satunya di ujung utara Tebumen Di mana tempat ini akan meliput suatu tempat Di mana tempat ini merupakan tempat bersejarah, tempat legenda dan juga tempat geologi yang sangat penting Kaitannya dengan pembentukan, katanya pembentukan Pulau Jawa guys Karena dengan ditemukannya sebuah susunan batuan ini Kalau katanya dulu sampai diteliti sampai mancanegara Karena saya penasarannya, struktur batuan ini ada di puncak guni Batuan apa ya itu Nanti kita akan tunjukkan dengan akses yang sangat memukau ini guys Ini keadaan posisi jalan di puncak gunung ya guys Alhamdulillah jalannya sudah cantik Dalam 7 tahun yang lalu saya lewat sini itu jalannya nangis guys Kenapa nangis? Karena jalan ini hanya ditemuk dengan batuan-batuan dan sangat susah dilalui Apalagi musim hujan Kalau motor metik itu pasti kandas Seperti itu Gimana kabar Anda hari ini? Dalam perjalanan ini saya akan tunjukkan ada beberapa sedimen batu atau tumpukan batu yang sangat istimewa sekali ya Ini Anda lihat sendiri Tapi sebelum itu saya tanyakan kabar Anda Gimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda selalu baik-baik saja Sahabat UMK di seluruh nusantara yang telah nonton channel Master Golden Saya harap selalu baik-baik saja Walaupun Anda dalam keadaan tidak baik-baik saja Saya doakan selalu agar menjadi baik Dan jangan lupa Jangan lupa selalu doakan madang Nengkelah madang Semaput Di depan Anda ini ada suatu susunan batuan Dimana batuan ini dari jenis batuan afik juga Tapi ini jumlahnya disini edan guys Ini adalah sebuah tebing guys Dan tebing ini adalah tebing badar besi Badar besi black jet Atau badar besi hitam atau badar besi hijau kita lihat Ini satu bongkah saja ini beratnya berapa kilo guys Oke saya akan mencari tempat yang agak aman untuk kita parkirkan motor Sedikit kita review ya batuan ini Dari pecahannya Ya semoga saja tidak dilundung Saya rem dulu Kunci rem Kita akan review batuan ini sedikit Ini adalah sebuah jenis dari badar besi hijau Atau bisa dikatakan batu black jet ya Batunya kayak gini udah mengkilat seperti ini Dan ini depositnya Anda lihat sendiri Wow Ini gunung guys disini guys Gunungnya badar besi hijau Tapi untuk mencari yang super itu tetap gak sembarangan Karena untuk jenis-jenis ini Ini ketika dibuat itu gak tembus Dan banyak campuran warna putihnya ya Tapi lah inilah gunung black jet di hadapan Anda Sebelah sini ini adalah gunung black jet Atau badar besi hitam Tapi untuk jenis yang super ini tempatnya bukan disini guys Saya cuma mau mengasih tau sambil berjalanan ini ya Bahwa lokasinya wow mantap Just sekali itu sampai atas Gugurannya adalah batu semua Dan kontur penyusunnya adalah batuan semua ini Dari kejauhan ini udah terlihat Hijau-hijau toska dan warna putih kapur Dan warna hijau-hijau itu disana Ini batu semua Bahkan sampai bawah Biasanya batu yang cantik Atau kualitas supernya itu justru di sungai Karena di sungai telah mengelalui proses pengkristalan yang sempurna Itu gede-gede banget Itu Anda udah lihat sendiri ya Lalu apa yang saya akan tunjukkan kali ini Oke kita ikuti saja terus guys Disana jenis gunungnya Ini gunungnya beda lagi Nih kontur tanahnya itu hitam kecoklatan dan merah Biasanya mengandung unsur giyok Istimewa sekali Ya sebelum itu kita sambil cuci mata Biar agak bersih Kalau cuci mata itu gak menggunakan deterjen Atau lagi menggunakan sabun Itu akan menjadi perih Dan suasana kali ini saya tunjukkan kepada Anda Hawanya itu ya Biarpun panas rasanya itu dingin Apalagi airnya Saya kenal sekali dengan suasana air ini Rasanya itu pengen ngebur, pengen kejaan Selalu di air ini Dan terra sharingnya ini subur sekali Karena ini musim hujan ya Terra sharing sawahnya itu subur sekali Jadi pemandangannya indah sekali Saya tunjukkan biar Anda ikut merasakan guys Ikut merasakan pembulangan-pembulangan kali ini Nah ini kita jalan terus Mantap posisi bawah Ya di perjalanan ada hujan ada panas Ada hujan ada panas seperti itu Malah dari itu saya gak menggunakan mantol Karena paling gak lama itu udah akan kering lagi Seperti itu ini pemandangannya sungguh sangat indah sekali guys Iya ini bisa merefresh otak Anda Mencuci otak Anda Dan mencuci mata Anda Tidak menggunakan sabun Kalau menggunakan sabun Sampai anak-anak nangis Kita akan terus lanjutkan perjalanan ini Sampai ada yang sembuh Oke lanjut Iya motor saya udah diparkir Di samping rumah warga ya guys Nah ini saya akan menurun tempat yang akan kami tujuh Apakah itu Tapi selalu saya bawa Itu adalah alat saya Ini adalah alat yang paling berguna Dan karung yang paling Sering membawa sesuatu Terutama dari sungai Nah ini mau ngapa master golden disini Saya juga gak tau guys Iya di depan Anda juga saya belum tau Iya Gak seperti itu Saya akan tunjukkan kepada Anda Geologi-geologi Salah satu batuan-batuan Dimana batuan itu memang Apa ya Nanti saya jelaskan aja Pada tempatnya Kali ini saya sendirian ya Gak ada siapa-siapa Disini Kok banyak sekali pohon-pohon kayak gini ya Ini pohon apa ya Pohon rambutan Atau kelengkeng Antara rambutan dan kelengkeng ini guys Oh mungkin ini disengaja ingin Semacam kayak bodhidaya pohon ya Maksudnya tanaman-tanaman buah Nah ini Tapi sekali lagi Biasanya kalau gak dirumatin Atau gak dibersihin bawahnya Pohon-pohon kayak gini Rambutan ini berarti Itu Gak berbuah-buah guys Padahal udah musim rambutan sekarang Harusnya berbuah kan Gak tau saya gak pengen komen Yang jelas saya pengen Ketempatnya Secepatnya sampai Dimana tempatnya Jalannya kayak gini Woyo-woyo sekali Hahaha Aduh Joss Oh salah-salah apa ya Salah kayaknya guys Oke kita kesana Kita lanjut Sampai semlohe Woyo-woyo Iya ini gambaran Jalan Yang akan saya lalui Dimana Jalan ini sudah mulai Bisa dikatakan Jurang-jurang disini ya Ini bawahnya sungai Nah ini Dan ketambahan lagi Tantangan kita gerimis Yang penting jangan hujan Nah Woyo-woyo Woyo-woyo Wah ada sungai atau disini Ada guys Sampai kita turun aja Tapi ini terjal sekali ya Itu kita lihat Lalu samping lundung aja Atau lepas kontrol Sampai langsung jatuh Lundung sampai ke sungai guys Dan itu Belum bisa dibayang Karena Di samping Malunya ini Kita ampun Tapi sakitnya juga Minta ampun nih Karena ini kontrolnya Tanah tapi Banyak batuan-batuan besar Yang menyumbul di tanah ini Woyo-woyo Ini kita turun Alhamdulillah Wow Batuannya guys Itu Ada nongol Batuan gede banget Apa itu sebuah netbrake Atau biok Kita Bukan itu ya Tujuan ini Untuk konten pertama ini Karena ini saya akan Berjadikan berkonten sengaja Jadi Apa Nanti Ikutin saja Perjalanannya Nikmatnya Itu Tadi saya turun jauh banget ya Motor saya Ditinggal juga jauh Antara sampai 2 km Tapi Kalau ninggal-ninggal kayak gitu Kalau masih ada rumah Saya sarankan untuk Dititipkan ke rumah ya guys Karena sekarang Residivis motor itu Tidak pandang Bulu Apalagi pandang Sayap Ya Suasana disini Rasanya itu Dingin sekali Apalagi ketambahan Mendung Woyo-woyo Ada panca warna gede banget Saya tidak akan Bahas itu dulu Nanti akan menjadi Sebuah konten Yang kedua Dimana batu ini Memang warna-warni Ini turunnya gila guys Serius Iya Koto encing lundung Ini Kalau lewat sini 100% Ini saya juga sambil Nikmat sekali ya Tapi kalau lewat sini Coba saya akan teliti Karena bener-bener Terjahal banget guys Oh Kalau lewat sini Mungkin agak lebih baik ya Saya harus pegangan Dengan Ini Tanting bambu Untuk menopang Beban saya yang lumayan berat Jadi harus pegang Dua tanting bambu Dan kamera Tangan satu Memegang kamera Iya Wow Sungenya ini sungai Dulu guys Bener-bener dulu Anda tahu Saya pernah memvideo kan Ya Pernah memvideo kan dulu kan ya Anu Jalan Pasar Setan Nah Itu Pernah Ada yang tanya Bang lanjutannya gimana Mungkin di musim kemarau akan datang Saya akan tunjukkan lanjutannya Tapi yang jelas Sungai ini juga Tembusnya di Pasar Setan guys Ujungnya di Pasar Setan Dan saya ini Kali ini Saya itu Ini saya turunin dulu Nah Ini Muter ya Kalau dulu itu Bukan dari daerah sini Tapi sekarang ini muter Untuk tembus di Pasar Setan Saya harus mencari jalan yang bener Dan pakai sandal pastinya Tuh Dan Wuyuh Wuyuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nah Ini Konturnya penutup Penyusunya ini Semacam kayak cadas Tapi keras Hampir-miri batu Dan Licin Kenapa licin Ini ada mata air Mata air Mengalir Di sela-sela Kebatuan ini Bismillahirrahmanirrahim Enak sekali Serius Bingin banget Serius Serius Ini Saya memicak beberapa batu bagus Tapi Untuk jadikan dua konten Kita review batu-batuannya Wow Apa ini guys Wow 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 Apa ini ya Huyuh Huyuh Kita peliti aja lagi Iya Kita Puterin dulu Lairah sini Biar kita sama-sama kuas ya Ini konten ini Istimewa sekali Diringi dengan air hujan Mentik-mentik hucan Gerimis Wow Limba sekali guys Wow Wow Iya Di depan anda Ini ada semacam tembok Berwarna Merah Ya Ini Ini batuan Besar Berwarna merah Iya Istimewa sekali Ini macam tembok Di dalam Basar sungai Ini sompalan batunya Seperti ini Wow Kita perdekat lagi Nanti saya akan jelaskan ya Sambil Baca-baca Tapi saya udah tahu Wow 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 Sekali disini Ini adalah Batuan sejarah Sekaligus batuan Pengungkap sejarah guys Batuan ini juga Batuan tua Sekaligus batuan purba Dan batuan ini juga batuan Istimewa pastinya Karena ini sebagai bahan penelitian Seluruh dunia guys Waduh Jero guys Wuh Nunyu maning Wala Kita menculat disini aja Wow Banyak batu besar-besar Kepenyak-penyak Oleh saya Tapi sengaja Nggak saya review Untuk jadikan review kedua Wow Wow Sekali disini Sangat indah Sangat indah Wow Waduh ratakan juga Kita seakan-akan berada di Samping tembok ya Tembok ratapan Tapi ini ratapan alam Iya Apa sebenarnya ini? Kita lihat batuan di depan anda Ini khas batuan pegunungan Batuan sungai hulu Seperti ini Biasanya batu-batu sebesar ini Kalau terus tergerus-gerus Dan lundung-lundung Sampai ke hulu Itu disampai bawah Itu hanya menjadi sebuah apa? Hanya menjadi sebuah batu potongan kecil Atau sama sekali ini Tidak bergerak Karena Besar sekali Hah Disini ada bangunan Wuh Wow Kita buka Dengan seksama Geopark Arang Sambung Iya Lokasi ini masih Masuk lokasi Geopark Maka daya itu Sangat ya Sama sekali tidak Menyentuh batuan-batuan besar Sama sekali Untuk konten kedua Saya hanya akan menunjukkan Jenis-jenis batuan disini Karena ini Sebagai bahan penelitian semua guys Lingkungan sini Batuan Konten kedua Saya akan tunjukkan Batuan-batuan disini Bagus-bagus banget Termasuk ada neprit Panca warna gede Tapi ini masuk Wilayah Lipi ya guys Kita tidak boleh Atau kita dilarang Untuk Mengeksploitasi wilayah-wilayah Yang sudah masuk Kategori Geopark Di Karang Sambung ini Nah Batu kering Peta kawasan Geopark Karang Sambung Ini petanya Karang Bolong Kebumen Jawa Tengah Karang Sambung ini Daerah sini Karang Bolong itu Daerah pesisir Pantai Selatan Kebumen guys Saya tunjukkan Nah ini Terus Ini Merupakan Selang-seling Antara Rijang dan Lempung Merah Gamping Dengan pelapisan tegak Warna merah Pada batuan Karena adanya Unsur besi Serta kandungan Fosil Radio Laria Atau radioaktif Atau apa Fosil Apa Mbola radio Laria itu Berumur Apa Berumur Kapur Atas Wakita Batuan Beku Di bagian Atasnya Yang nampak Bulat memanjang Seperti Kenong Nah Mor Hasil Pemekaran lempengan Samudera Berdasarkan Penentuan umur Secara radioaktif Dengan Metode PIR Berumur 81 Plus 4 juta Tahun lalu Ya Keberatan Batuan ini Membuktikan Bahwa Pada 81 juta Tahun lalu Kira-kira Itu saya bilang Kira-kira Kawasan ini Merupakan Dasar Samudera Dengan kedalaman Lebih dari 4000 Meter Atau 4 km Akibat Kaya tektonik Yang sangat kuat Menyebabkan Daerah ini Mulai terangkat Di atas Muka laut Oh Istimewa sekali Ini penjelasan singkat Pada pelang nama Geopark Di sini Di sini juga Sebagai lembaga penelitian Untuk mahasiswa Mahasiswa Geologi Di mana tempat ini Ya Tanah milik Pemerintah Itu ada tulisannya Jadi Anda tidak Bebas Atau tidak boleh Mengambil Batuan-batuan Di sini tanpa Izin pemerintah Yang jelas Batuan di sini Semua dilindungi Walaupun bagus-bagus Cuman saya hanya akan Mereview saja setelah ini Wah Konten kali ini Istimewa sekali Karena apa Bukan hanya dari segi Ilmu Ilmu Geologi ya Di sini juga Banyak sekali Mitos-mitos Bagaimana Ya Dari segi Dari segi Bukan yang seberang Batuan yang seberang Seakan-akan memiliki Sebuah Makna Dimana makna itu Sesuai dengan namanya Yaitu Kelir Kelir itu adalah Semacam Gordon guys Gordon yang Ditata Ditembok Itu Atau semacam Background Nah Kata-kata Kelir itu Ya Itu adalah Penamaan dari Mungkin dari Jenisnya atau Apa Dari bentuknya ya Yang menyuplai Kelir Benar-benar menyuplai Kelir Dengan atasnya Seperti gitu guys Seperti batuan Beku Lelehan-lelehan Magma Iya Selain dari ilmu Geologinya Batuan ini merupakan Batuan di dasar Samudera Atau 4 km 4000 meter itu 4 km Di bawah Samudera Samudera Dasarnya itu masih Turun lagi 4 km Dan batuan ini Menyembun ke Luar Nah Oleh dari itu Batuan ini menjadi Batuan yang sangat menarik Untuk diteliti Oleh setiap mahasiswa Dan setiap Ilmu geologi Di dunia guys Ini Disamping itu Dia memiliki Semacam Kayak Legenda Dimana Legenda ini Dulunya Tempat ini Sebagai tempat Untuk Dulunya Ini di desa ini Pernah ada Katanya Itu ya Ada Menurut cerita Orang tua dalaman dulu Itu Kayang Ya Ketika penanggapan Kayang itu Belum selesai Semua Perangkatnya itu Dalang dan itu Menjadi sebuah batu Disini Maka dari itu Ada Cerita namanya Watu Kelir Ada juga Tempat ini Sebagai tempat mistis Dimana tempat ini Tempat Bersemayamnya Beberapa Berbagai Benda pusaka Memang tempat ini Auranya juga Sangat berbeda sekali Dari tempat Di atasnya Maupun di bawahnya Yang jelas Tempatnya juga Berbeda sekali Di samping ilmu Geologi Ada juga Mitos-mitos yang Menyemat di daerah sini Orang katanya Daerah sini ini Pusatnya Benda-benda pusaka Dimana pusaka-pusaka itu Terbang Dan Bersemayam disini guys Seperti halnya Keris Dan beberapa Pusaka-pusaka yang lain Dari jenis Resi kuning Dari tombak Dan resi haji-resi Yang lainnya guys Karena Banyak sekali Orang-orang Tertentu Yang memang Kesini Bukan untuk Menikmati Pemandangan alamnya Dan juga Bukan untuk Mempelajari ilmu Geologi Seperti mahasiswa Mahasiswa pada Umumnya Karena Disini itu Banyak sekali Orang yang Menarik-menarik Benda pusaka Dan banyak sekali Orang yang Dirakat Memang benar Ini saya Menceritakan Apa adanya Lokasi ini Dan sejarahnya Dan legendanya Bukan apa-apa Saya hanya Membicarakan Atau Mengomongkan Sambil duduk Ini dingin banget Hawanya disini Sambil Mengomongkan ulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya mahalokallah Jadi Menceritakanlah Cerita-cerita yang Beredar di masyarakat Tempat ini Merupakan tempat Legenda Dan juga Merupakan tempat-tempat Yang Sangat Geologi Sekali Yang patut diteliti Banyak sekali Cerita-cerita Mistis Dan apapun itu Bentuknya Itu merupakan Sebuah kalifah Lokal Dari tanah kami Karena semua cerita Legenda Dan sebuah Dongeng-dongeng itu Bisa juga benar Bisa juga itu Sebuah Pengantar tidur Tapi kalau yang Sebuah legenda itu Saya rasa Hampir semua benar Cuman untuk Diceritakan Di keadaan sekarang ini Ya Untuk diceritakan Di keadaan sekarang ini Mungkin Kurang begitu realistis Contoh halnya Seperti Orang dulu Membuat sebuah Pedang Membuat sebuah keris Membuat sebuah apa Itu hanya dengan tangan Itu Sangat tidak realistis Ketika diceritakan Di zaman ini Karena zaman ini adalah Zaman teknologi Kita sudah berbeda zaman Tapi itu sebuah Legenda itu Bisa menjadi sebuah Kenyataan Karena memang benar Sehingga diceritakan dengan Selalu Sama turun temurun Mungkin sampai disini dulu Untuk konten pertama ini Karena masih banyak yang diungkap Untuk di konten kedua Terutama untuk jenis Batuan-batuan Disini Karena sejatinya Tanah kita Indonesia adalah Tanah yang kuat Tanah yang penuh Dengan sejarah Dan tanah tua Iya Jawa adalah tanah tua Indonesia adalah tanah merdeka Dan Indonesia adalah Tanah air kita semua Kita tidak perlu Minder dengan negara lain Kita tidak perlu minder Dengan negara-negara dunia lain Karena apa? Kita memiliki laut Memiliki sejarah Memiliki Semua Yang diperlukan Untuk menjadi Hebat Kita memiliki semua Yang diperlukan Untuk menjadi kuat Tergantung Kita sendiri Jadi Indonesia maju Indonesia merdeka Indonesia jaya Itu ada di tangan kita Masing-masing Bukan di tangan negara lain Karena negara lain Tidak memiliki apa-apa Juga bisa menjadi jaya Kita memiliki semua Kita harus Lebih jaya dari mereka Bersama channel saya Master Golden Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam para petualang Semua Mantap Joss Sampai jumpa di konten selanjutnya Dimana saya akan membahas Batuan-batuan disini Sampai situ Yang Intinya Woyo Dan saya hanya mengambil Batuan-batuan kecil Disini Kalau nemu Kalau batunya gede semua Kita tidak mengambil Oke kita lanjut Woyo selamat menikmati